Lebih seratusan buruh berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengawali unjuk rasa dengan menggelar Long March dari Tugutani ke Balai Kota. Dalam orasinya demonstran menagih janji Gubernur DKI Joko Widodo untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta sebesar 2,8 juta rupiah. Para buruh juga menolak pencalonan Jokowi sebagai presiden dalam pemilu 2014. Pasalnya Jokowi dianggap gagal menyelesaikan persoalan buruh di Ibu Kota. Sekali lagi disini. Terima kasih. Terima kasih.